Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oi, bentar. Duta Crypto sudah mengadakan giveaway seribu koan zilika gratis untuk para subscribers Duta Crypto. So, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk detail giveaway, cek link di deskripsi. Tapi sebelum kamu klik link giveaway-nya, tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway. Oke? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang Market Crypto yang sedang terjun bebas ya, guys ya. Nah, kalau kita cek dari koan market cap, ini emang lagi merah-merah semua ya. Merah, semua merah ya. Kemudian kalau kita jawab cek, dalam 7 hari terakhir, ya dominansinya merah. Nah, oke ya, merah-merah semuanya ada yang turun sampai 68%, 63%, 50%, 40%, bla 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 bla. Jadi emang dominansinya sedang beris ya. Dan saya yakin, subscribers Duta Crypto ini banyak yang nyangkut ya. Saya yakin, karena saya juga nyangkut bro. Bro, kita senasib ya. Kampret, kampret. Kemudian, disini, yang ingin saya bahas disini adalah, apakah ketika market bearish seperti ini, kita harus panik? Nah, itu pertanyaannya ya. Karena banyak banget teman-teman yang tanya, bang, ini gimana nih kelanjutan dari crypto? Apakah akan bearish terus? Apakah akan ada recovery? Dan akhirnya terjadi pump parah? Nah, disini kita coba bahas dari segi emosionalnya ya. Yaitu, ketika market bearish, apakah kita harus panik? Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab terlebih dahulu di video ini adalah, Apa sih penyebab market bearish itu? Market bearish kali ini itu penyebabnya apa? Karena biasanya kalau terjadi bearish parah, itu ada satu faktor utama yang menjadikan hal tersebut terjadi. Nah, setelah saya amati, ternyata market bearish kali ini itu terjun parah karena grup industri keuangan Cina memutuskan untuk melarang perdagangan mata uang kripto menjadi penyebab utama Bitcoin melemah. Ini datanya saya ambil dari Kompas ya. Dan Kompas ini melansir dari CNN. Jadi, Cina ini sedang memblokir perdagangan mata uang kripto. Hal ini menyebabkan terjadinya panic selling. Panic selling merupakan sebuah fenomena di mana orang-orang itu lebih mendominasi sell dibandingkan dengan buy. Itulah yang menyebabkan terjadinya market merah, market bearish kayak sekarang ini. Ya, orang-orang ini pada panik ya, sehingga mereka memutuskan untuk menjual aset mereka. Entah mereka itu jualnya dalam posisi untung, entah dalam posisi rugi, yang penting jual lah, jual. Karena Cina lagi memblokir exchange kripto mereka, jual aja jual. Terlebih, Cina kan merupakan salah satu negara yang dikenal dengan teknologinya yang sangat maju ya. Bahkan teknologi-teknologi yang sebelumnya impossible, itu di Cina dijadikan sebagai suatu teknologi yang possible. Mungkin, ini mungkin ya kemungkinan. Orang-orang ini pengen ke selling karena Cina saja yang disebut sebagai negara teknologi, ini menolak kripto. Takutnya setelah Cina melakukan pemblokiran ini, itu akan diikuti oleh negara-negara lain. Jadi itu pandangan saya ya. Pandangan saya demikian, Cina yang teknologinya maju banget, itu menolak kripto. Apalagi negara-negara lain, kemungkinan negara-negara lain juga akan mengikuti Cina. Mungkin itu faktor utama kenapa orang-orang panic selling mereka memutuskan untuk menjualnya. Takut seperti itu. Dan juga perlu kalian pahami bahwa dunia saham dan dunia cryptocurrency itu sangat sensitif terhadap berita ya. Bahkan analisis teknikal, kayak kita memahami candlestick, menggunakan indikator-indikator yang luar biasa, itu masih kalah dengan news. Semisal ya, ada informasi mengenai, setelah kita analisa secara teknikal, ini saham telkomsel ini bakal naik nih. Ternyata ada informasi bahwa pejabat telkom kabur ya, ini cuma sebagai contoh ya. Ya meskipun secara teknikal itu harganya akan naik, karena ada news pejabat telkomsel kabur, ya langsung dam, langsung turun para harga saham tersebut. Kripto pun demikian, ketika ada news-news yang jelek terkait dengan dunia kripto, ya juga akan terjadi baris kayak sekarang ini. Nah baris sekarang ini kan karena Cina memblokir cryptocurrency exchange ya. Nah next pertanyaan adalah, apakah kita harus panik? Nah ini ya, ya mungkin kalian tunggu-tunggu. Hal yang perlu kalian ketahui adalah, Cina itu merupakan salah satu negara yang memiliki kebiasaan untuk memblokir suatu teknologi yang masuk ke negara mereka. Jadi kalian itu nggak perlu bingung lagi kenapa kok Cina itu memblokir kripto sih. Karena emang negara ini emang biasanya gitu. Contohnya, Cina itu memblokir Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, dan lain sebagainya. Ini saya kutip dari CNN Indonesia juga ya. Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang aplikasi-aplikasi yang diblokir oleh pihak Cina, itu kalian browsing-browsing aja lah. Platform yang diblokir oleh Cina itu nanti banyak banget lah. Jadi Cina emang dari dulu gitu, mungkin tujuannya itu supaya tidak ada persaingan terhadap produk lokal mereka ya mungkin ya. Sehingga Cina kalau melihat sebuah teknologi baru ke negara mereka, yang itu memungkinkan produk mereka itu kalah saing, mereka memutuskan untuk memblokir teknologi tersebut. Kemungkinan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah platform-platform di atas itu diblokir, apakah mereka mati? Seperti Google, YouTube, Facebook, Twitter, apakah mati? No. Mereka malah makin berkembang. Nah inilah poin pentingnya ya. Meskipun platform-platform ini diblokir di Cina, tetap berkembang pesat. So, disini kesimpulannya adalah, kita tidak perlu panik, stay calm, tetap santui bro. Meskipun Cina telah memblokir kripto, itu bukan berarti masa depan kripto itu suram. Karena kalau kita lihat dari historinya, Cina emang punya kebiasaan memblokir teknologi yang masukkan negara mereka. Tapi teknologi tersebut tetap berkembang pesat. So, kita tidak perlu panik. Kalau kita panik, ya makin besar efek panik selling, orang-orang lebih banyak untuk sell, 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 sell. Ya harga marketnya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kita jual rugi, kayak gitu ya. Ngapain kita coba panik? Dan perlu kalian pahami bahwa, ketika kita terjun dalam dunia cryptocurrency, kamu harus paham bahwa kripto itu fluktuaktif. Fluktuaktif maksudnya apa? Pergerakannya itu sangat cepat. Misal hari ini, detik ini, posisinya kita naik 10%. 15 menit lagi, itu bisa saja turun jadi 20%. Jadi pergerakannya itu cepat. Apalagi terhadap sebuah news. Jadi fluktuaktif banget. Kalau ada info-info yang membanggakan kripto semacam doge gitu ya, ya harga doge langsung melesat tajam. Kalau ada yang membahas tentang misal Cardano dari pihak influencer, ya langsung Cardano naik tajam. Begitu juga sebaliknya, jika ada yang menjelekan doge dari pihak influencer, ya langsung turun tajam. Itu fluktuaktif. Ya seperti saham lah sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari segi fluktuaktifnya itu lebih kejam dunia kripto. Nah saran saya ini tetap stay calm, nggak perlu panik. Dan menurut saya dunia kripto itu merupakan dunia teknologi masa depan. Blockchain itu teknologi masa depan yang sekarang ini sedang dirajut. Maksudnya apa di sini? Ia belum sempurna. Masih banyak projek-projek koin yang itu dalam tahapan pengerjaan. Belum final. Dan itu final itu butuh proses bertahun-tahun. Dan dunia kripto ini mengubah dunia yang sebelumnya sentral atau dikontrol oleh suatu pihak menjadi dunia yang desentral. Tidak ada pihak yang bisa mengontrolnya. Dan ini merupakan menurut saya ya, satu sisi ada positifnya, satu sisi ada negatifnya. Sisi positifnya adalah kita bertransaksi itu bisa dengan biaya yang lebih murah. Karena nggak ada entitas yang mengatur keuangan tersebut. Nah kuncinya di sini adalah ketika kita terjun dalam dunia cryptocurrency dan posisinya beris seperti sekarang ini, ia bangun portfolio aset kriptomu pada koin yang berfundamental. Ini kuncinya ya. Jadi cari koin-koin yang punya fundamental yang bagus, yang memiliki projek revolusioner, memecahkan problem masa depan, roadmapnya jelas, bisa dibaca di websitenya, timnya hebat, dia itu tim dari apa, akademisi, atau tim abal-abal kan bisa ya, dilihat dari portfolio atau white paper dari koin tersebut. Oke itu aja sih untuk video kali ini tentang apakah kita perlu panik ketika momen beris seperti ini. Kalau saran saya, nggak perlu panik. Meskipun di blokir di China, bukan berarti ini teknologi akan hancur. Oke ya. Dan BTW, kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu, di momen beris kali ini, kalian nyerok koin apa aja nih? Atau malah nggak nyerok sama sekali ya, karena duit kalian masih nyangkut ya? Coba deh, jawab di komentar, saya pengen tahu. Mungkin subscriber di tagripto yang lain juga kepo nih. Kalian sekarang lagi borong koin apa sih? Kalau kalian nyangkut juga sih nggak masalah. Tulis aja pendapat kalian tentang koin kalian yang lagi nyangkut. Iya, nyangkut ya. Sama dong. See you. Jangan lupa ikutan giveaway seribukan silika ya. Link di deskripsi, oke?